. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo terbakar pada Minggu, 6 Agustus 2023, dini hari. Kebakaran terjadi menjelang pemilu 2024. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kini, polisi tengah melakukan penyelidikan. Yahukimo merupakan satu dari 12 daerah rawan gangguan keamanan menurut catatan Polda Papua. Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan kebakaran pertama sekali diketahui anggota polisi, lalu melaporkannya ke SPKT Polres Yahukimo melalui radio. Selanjutnya, tim gabungan kepolisian bergerak ke lokasi kebakaran. Namun, kantor KPU Yahukimo sudah habis dilahap api ketika polisi tiba di lokasi. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Yahukimo melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan informasi terkait peristiwa ini, ujar Beni. Beni memastikan tak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Pihaknya pun telah mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Beni mengimbau masyarakat Yahukimo tetap tenang serta tidak tersulut informasi provokatif yang bertujuan membuat kekacauan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!